Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh air soda ya teman-teman satu botol ini kan volumenya 250 ml nanti yang 50 ml saya buang kemudian saya menggunakan pasta mocha teman-teman bisa menggunakan coklat bubuk atau pasta coklat juga enggak masalah nanti kita gunakan secukupnya teman-teman kemudian di sini ada 2 sendok teh SP serta ada 1 sendok teh vanili teman-teman nah teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan kocok gula-gula pasir beserta telur teman-teman lalu kita masukkan SP serta kita masukkan vanili teman-teman ini nanti kita akan kocok secara bersamaan teman-teman kita kocok dengan kecepatan tinggi ya setelah seperti ini teman-teman kemudian kita masukkan terigunya sedikit demi sedikit menggunakan kecepatan rendah ya teman-teman kita masukkan terigunya jadi kali ini di resep ini saya menggunakan resep saya menggunakan bahan baku agak banyak ya teman-teman kalau teman-teman mau buat sedikit teman-teman bisa bagi dua aja resepnya ya karena nanti saya akan menggunakan cetakan bolu kukus yang ukurannya besar teman-teman cetakan bolu kukus makarnya agak besar nah teman-teman saya campur merata terlebih dahulu ya Nah teman-teman setelah terigunya dicampur merata seperti ini kemudian kita masukkan air sodanya teman-teman kita mix dengan kecepatan rendah dulu sedikit demi sedikit memasukkan kembali kemudian kita gunakan kecepatan tinggi teman-teman nah teman-teman setelah semuanya tercampur rata hasilnya seperti ini teman-teman kemudian kita akan bagi adonan ini menjadi dua teman-teman yang satu nanti adonan yang berwarna putih kemudian yang satunya lagi adonan yang berwarna coklat teman-teman aku teman-teman kita pisahkan adonannya dulu ya Nah teman-teman kalau teman-teman mau lebih yakin adonan putih dan adonan coklatnya sama rata kolumenya kita bagi dua seperti ini teman-teman kita bagi dua seperti ini kita ukur nanti tingginya sama rata atau tidak kemudian kita samakan tinggi adonannya dari mangkuk ya teman-teman Nah teman-teman adonannya sudah dibagi dua merata kemudian salah satu bagian adon salah satu adonan akan kita berikan pasta coklat pasta mocha teman-teman bisa gunakan pasta pasta coklat atau coklat bubuk kita masukkan sedikit demi sedikit teman-teman kita masukkan dulu setengah sendok makan nanti tingkat kepekatan warnanya itu tergantung dari teman-teman sendiri ya teman-teman mau warnanya lebih tua atau lebih pekat atau lebih muda teman-teman saya ratakan dulu ya saya akan tambahkan lagi setengah sendok makan karena saya ingin warnanya lebih pekat ya teman-teman coklat pekat kita aduk lagi merata Nah teman-teman jadinya saya menggunakan dua sendok makan pasta mocha ya teman-teman Oke teman-teman langsung kita masukkan masing-masing adonan ini ke dalam piping bag ya teman-teman nah teman-teman selanjutnya kita akan masukkan adonan yang sudah dibagi dua yaitu satu adonan warna coklat dan satu adonan lagi warna warna putih kemudian kita akan masukkan ke dalam cetakannya nah teman-teman disini saya menggunakan cetakan bolu kukus dengan diameter bawah 4 cm kemudian diameter atasnya ini 8 cm dan kedalamannya ini teman-teman dan kedalamannya 5 cm teman-teman kemudian saya juga menggunakan paper cup yang tingginya sama dengan cetakannya ya teman-teman ini sebagai menggunakan cetakan bolu kukus yang besar teman-teman Oke teman-teman langsung kita masukkan adonannya satu persatu ya Nah teman-teman langsung kita masukkan adonannya di selang-seling ya teman-teman pertama kita akan masukkan adonan yang yang berwarna putih Hai saya lubanginya kecil aja teman-teman agar nggak langsung kejur keluar semua Hai nanti kita selang-seling masukin adonannya teman-teman Hai setelah adonan warna putih kemudian kita akan masukkan adonan yang berwarna coklat selanjutnya kita akan masukkan adonan yang dan coklat langsung kita masukkan teman-teman seperti ini kemudian kita masukkan kembali adonan yang berwarna coklat putih jadi kita selang-seling seperti ini aja teman-teman kemudian kita masukkan kembali adonan yang berwarna coklat seperti itu terus ya teman-teman masukkan kembali adonan yang berwarna putih lalu kita masukkan kembali adonan yang berwarna coklat seperti itu putih itu seterusnya teman-teman putih coklat putih coklat sengaja lubangnya saya kecilin teman-teman jadi nanti masing-masing lapisannya itu tipis teman-teman nah teman-teman saya masukkan semua adonan terlebih dahulu ya nah teman-teman setelah adonannya dimasukkan cetakan hasilnya seperti ini teman-teman kemudian kita akan kukus kuenya teman-teman panci kukusannya sudah meridih sudah panas langsung saja kita masukkan kuenya teman-teman kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api yang sangat besar ya teman-teman nah teman-teman panci kukusannya sudah mendidih kemudian kita masukkan kuenya satu persatu adonannya satu persatu dan teman-teman naroknya jangan berdempet-dempetan banget ya karena nanti ini akan mekar biar nggak saling menempel kita masukkan cukupnya dulu kemudian ini kita tutup menggunakan kain ya teman-teman menggunakan api besar kemudian selama kurang lebih 15 menit teman-teman jangan buka-buka tutup panci oke teman-teman kita tunggu sampai 15 menit ke depan ya nah teman-teman sudah 15 menit selanjutnya kita angkat kuenya ya teman-teman oh lala cantiknya kuenya mekar sekali teman-teman oh cantiknya seperti zebra belang-belang nah kita angkat kemudian akan kita masukkan lagi untuk adonan yang kedua ya teman-teman nah teman-teman kuenya sudah matang semua jadi satu resep ini teman-teman saya menghasilkan 18 buah kue ya teman-teman menggunakan cetakan yang besar kalau teman-teman menggunakan cetakan yang lebih kecil dari ini teman-teman akan menghasilkan lebih dari 20 buah kue teman-teman nah ini cantik sekali teman-teman cantik sekali mekar sempurna teman-teman kita lihat yang masih dicetakan ya kita keluarkan jadi teman-teman secara mengeluarkannya itu sangat mudah sekali teman-teman tinggal dibalik seperti ini aja kemudian kita lihat dalamnya seperti apa ya oh lala lihat teman-teman layarnya cantik sekali oke oh lala cantiknya oops bawahnya masih basah kemudian kita lihat kita belah dalamnya teman-teman oh lembut sekali teman-teman oh cantik sekali teman-teman layarnya cantik sekali ya teman-teman bergelombang nah teman-teman saya coba terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim hmm hmm manisnya pas teman-teman dan kulitnya lembut teman-teman hmm hmm teman-teman patuh coba ya nah teman-teman teman-teman demikian dari saya cara membuat bolu kukus yang mekar jangan lupa untuk like komen share dan subscribe youtube channel saya agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati